Pertandingan Liga 1 Indonesia antara Persija melawan Barito Putra, dihadiri langsung gubernur dan wakil gubernur terpilih BKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno. Dalam kesempatan tersebut, gubernur terpilih berjanji akan membuatkan stadion untuk Persija sebagai salah satu program kerja utamanya. Gubernur dan wakil gubernur terpilih BKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, Meksika langsung laga pertandingan Liga 1 Indonesia antara Persija Jakarta melawan Barito Putra, yang berlangsung di Stadion Patrio Chandra Bagai Kota Dikasi, Sabtu Sore. Gubernur terpilih berdasarkan KUKAM, Anies Baswedan datang lebih dahulu bersama anaknya, sementara Sandiaga Uno datang di babak kedua pertandingan. Keduanya datang untuk mendukung langsung tim kebanggaan ibu kota. Keduanya bahkan nampak bersemangat saat gol dicatat oleh pemain Persija, Tiago Da Santos TNH, lewat kendangan kemarutnya di babak kedua pertandingan. Pada kesempatan tersebut, Anies juga berjanji akan membuat stadion untuk tim berjuluk macan pemayoran itu, sebab meskipun Persija bermain di kandang sendiri, namun lokasinya masih menggunakan Stadion Patrio bukan di wilayah Jakarta. Menurutnya, pembangunan stadion merupakan salah satu program utama jika dirinya sudah dilantik. Saat ini, rencana pembangunan stadion sudah disiapkan dan akan dikerjakan dengan pola pemitraan dengan pihak swasta. Rencananya Taman BMW yang berada di Jakarta Utara menjadi lokasi pembangunan stadion. Tunggu sampai semua keputusannya sudah selesai, baru sekarang kita sabar. Pak Adis, pasangnya untuk kaget Dari? Kaget Dari, nonton, nantai keluarga, dan kita nonton sebab buat para anak juga. Apa yang menurut soal stadion ini, Pak? Apa yang menurut soal stadion ini? Ya, gini tadi sudah bilang, jadi kita salah satu pembangunan utamanya adalah nyerah segan pencana pembangunan stadion ini sejak berbicara nomor lain dari pencerahan oleh BMW, tapi fixnya nanti kalau sekarang nanti berbicara sama macam-macam. Tapi intinya adalah yang kita bersama, dan kita beruntung karena sudah banyak yang mengantri untuk ikut investasi. Jadi, kita merasa optimis ini bisa selesai cepat. Padahal ada yang tanya usaha tahun ini, saya jawab. Kelantingan 8 Oktober, apas itu November 7. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Jadi pasti tahun ini. Bang Jutus Marketing, Pak Ahok bisa dikemaskan produk di depan? Beda juga? Jadi begini, Pak Ahok itu menyadari bahwa siklus pemerintahan beda dengan siklus anggaran. Jadi siklus anggarannya sudah harus dimulai di bulan-bulan ini, sementara pemerintahan yang bermulai untuk membeli. Jadi Pak Ahok yang menyampaikan bahwa nanti kita akan berbicara. Tapi itu semua baru kita bicara. Sesudah, padahal kita akan ngapain. Kita nggak mau melakukan apapun sampai ngapain. Bukan selebar-lebarnya, banyak yang menyatakan minat. Prosesnya kita akan pastikan transparan, akutabel. Dan ini nanti kemitraan juga sama teman-teman yang ada di dunia selaha, maupun presidia. Kayak anchor tenant ya. Karena nanti ini rumahnya presidia. dan stadion tersebut juga bisa menjadi sebuah daya parik ya. Sekarang kalau kita lihat di tata-tata besar, stadion internasional, yang kita bilang world class ya. Itu justru bisa menjadi bukan hanya rumah bersidia, tapi juga buat destinasi event-event internasional dan olahraga lain. Ada berapa sih? Ada lima, lima, lima investor. Kita buka aja nanti. Tapi kita maunya kemitraan. Jadi ini public-private partnership, kemitraan dunia usaha dan pemerintah. Mereka mungkin menyediakan hal-halnya dibangunnya lagi. Jadi rumputnya harus seperti Manchester United, bangku-bangkunya harus seperti di Bayern Munchen. Kita pastikan bahwa Jakarta juga punya stadion yang keren. Lokasinya di mana Pak? Opsi pertama di Taman BMO. Dan ini kita punya waktu untuk menghasilkan permasalahan yang berusaha kita dengan hukumnya. Kelihatannya dari tim hukum yang diterjunkan, mereka menjangkut itu. Selain stadion, kira-kira ada yang membantu apa-apa lagi? Bapak perusahaannya? Tiller dari pekerjaan? Yang tadi didengar di tengah-tengah ini ya stadion. Oke, gitu ya. Terus kembali. Terus kembali. Hanis juga menambahkan bahwa banyak yang ingin berinvestasi dalam pembangunan stadion tersebut. Rencananya pembangunan stadion akan dilakukan pada tahun depan. Dari Bekasi, Altian Rizki, melaporkan.